Oke kalian perhatikan akan saya coba short disini aja terlihat kalian perhatikan saya short output langsung mati tapi tidak rusak assalamualaikum salam sehat bro ada beberapa orang yang bertanya modul step-down apa yang paling baik atau paling bagus dan dari pengalaman saya dan sudah saya coba semua yaitu step-down yang menggunakan XL4015 seperti ini bisa diparalel juga dan ini harganya juga paling murah dibandingkan tipe-tipe lainnya di kelasnya maksudnya tipe IC regulator lainnya misalkan 6009 jadi ini yang menurut saya paling bagus Oke yang terbagus dari 4015 yaitu yang ini kenapa dia sudah ada pengatur arusnya jadi aslinya ini dua potensiometer bisa kalian lihat gambarnya aslinya dan saya ubah dengan potensiometer biasa oke kenapa ini terbaik di kelasnya akan saya buktikan saya rapikan dahulu oke untuk potensiometer pengatur tegangan saya buat seri pot dua buah potensiometer aslinya 10 kg jadi saya seri 10 kg 1 dengan 1 kg agar mengatur tegangan outputnya lebih mudah satu juga bisa kemudian untuk pengatur arus saya buat satu saja dengan nilai aslinya 10 kilo Ohm Oke saya pasang input outputnya oke terbaca outputnya kemudian saya menggunakan ini saja ini negatif input oke ini positif input jangan sampai salah karena ini tidak ada pengaman tegangan terbaliknya oke tegangan saya kecilkan dahulu ini potensiometer 10 kg artinya ini pengatur tegangan ini fine tegangan sudah benar semua saya nyalakan tegangan input 7,3 volt tegangan output 1,29 oke saya misalkan saja saya atur outputnya di 5 volt terbaca 5 volt terbaca 5 volt kalian lihat saya atur fine nya agar tepat di 5 volt ini saja masih sulit untuk mengatur pas di 5 volt oke anggap saja 5 volt pertama akan saya tes regulatornya bagus atau tidak kalian perhatikan tegangan input akan saya naikkan sampai maksimum kalian perhatikan sampai 32 volt atau 30 volt kalian lihat outputnya tetap perhatikan outputnya masih tetap perhatikan outputnya masih tetap oke akan saya atur sampai 30 32 oke sudah 32 anggap saja 32 terlihat outputnya masih tetap mantap regulatornya kemudian akan saya coba tegangan minimum dahulu saya cek dahulu apakah panas oke tidak saya cek tegangan minimumnya saya kecilkan saja keduanya ya tegangan minimum sekitar 1,29 atau 1,25 kemudian saya cek tegangan maksimumnya kemudian saya cek tegangan maksimumnya bila inputnya 32 volt ya sebesar 31 hampir 32 juga mantap kemudian akan saya coba saya akan coba beban kemudian dipakai bulb dipakai bulb saja jadi saya atur di 12 volt saja oke anggap saja 12 pas oke tegangan anggap saja 12 pas saya matikan dahulu dan saya pasang bebannya dahulu oke sudah semua saya nyalakan arusnya saya perkecil dahulu ini arus sudah paling kecil kalian lihat indikatornya ini terutamanya indikator lednya terlihat indikator ini saya coba beri beban kalian lihat indikator yang menyala saya atur besar arusnya kalian lihat enaknya bila modul ada pengatur arusnya saya atur perlahan sampai led merahnya mati artinya arusnya cukup bila saya tambah beban led ini akan menyala lagi artinya arusnya kurang ini sekitar 700 mA saya tambah beban lihat langsung drop otomatis mantap oh saya tambah dahulu oke saya perbesar kalian lihat indikatornya yang merah ya artinya cukup segini mantap bukan jadi memang ini menurut saya paling bagus kemudian yang paling mantapnya lagi karena ini ada pengatur arusnya dan hebatnya lagi IC ini sudah short circuit ditambah lagi dengan ada pengatur arusnya misalkan ini walaupun tidak ada pengaturnya sudah short circuit juga jadi ini double check double recheck jadi mantap oke saya coba short oke kalian perhatikan akan saya coba short disini aja terlihat kalian perhatikan saya short output langsung mati tapi tidak rusak oke mantap oh satu lagi modul ini di kelasnya paling murah dan bisa 5 ampere bila kalian menggunakan hatching jadi penggunaan hatching ini jangan kalian lupa jadi sanggup sampai 5 ampere ini tidak ada hatching nya oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati